Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya kali ini kita akan belajar soal cerita pembulatan hasil pengukuran panjang sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menyelesaikan soal cerita pembulatan hasil pengukuran panjang dengan tepat anak hebat pertemuan sebelumnya kita telah belajar menyelesaikan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kali ini kita akan kembali belajar pembulatan hasil pengukuran panjang melalui soal cerita perhatikan penjelasan berikut ini ya Alif, Bayu, dan Edo masing-masing memiliki tongkat panjang tongkat mereka berturut-turut adalah 125,2 cm 124,6 cm dan 125,9 cm pertanyaannya siapakah yang memiliki tongkat yang sama panjang jika dilakukan pembulatan kesatuan terdekat oke penyelesaiannya pertama-tama kita bulatkan dulu masing-masing tongkat milik Alif, Bayu, dan Edo kita lihat dulu tongkat milik Alif yaitu panjang sebelum dibulatkan 125,2 cm nah kita bulatkan dulu ya kita lihat angka di belakang koma yaitu angka 2 maka kita bulatkan ke bawah ingat kata kunci kemarin ya jika angka di belakang koma 0, 1, 2, 3, dan 4 maka kita bulatkan ke bawah itu artinya 2 ini berubah menjadi 0 sehingga 125,2 hasil pembulatannya tetap yaitu 125 cm selanjutnya kita lihat panjang tongkat bayu sebelum dibulatkan yaitu 124,6 cm kita lihat angka di belakang koma angka 6 masih ingat kunci kemarin ya jika angka di belakang koma 5, 6, 7, 8, 9 maka kita bulatkan ke atas jadi berubah menjadi 1 ya 124,6 kita bulatkan ke atas menjadi 125 cm selanjutnya kita lihat panjang tongkat edo yaitu 125,9 cm kita lihat angka di belakang koma yaitu angka 9 karena angka 9 berarti kita bulatkan ke atas 125,9 cm kita bulatkan ke atas menjadi 126 cm nah pertanyaannya siapakah yang memiliki tongkat yang sama panjang jika dilakukan pembulatan kesatuan terdekat kita lihat yang memiliki tongkat sama panjang ini berarti ya 125 cm dan 125 cm milik siapakah? milik alif dan milik bayu sehingga yang memiliki tongkat sama panjang setelah dibulatkan yaitu alif dan bayu gampang sekali ya kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu panjang buku gambar tasya 32,7 cm panjang buku gambar mitah 35,3 cm bulatkan panjang buku gambar masing-masing ke cm terdekat berapakah selisih panjang buku gambar mereka oke pertama-tama kita tulis dulu panjang buku tasya yaitu 32,7 cm kita lihat angka di belakang koma angka 7 berarti kita bulatkan ke atas 32,7 cm kita bulatkan menjadi 33,3 cm karena ke atas selanjutnya panjang buku gambar mitah yaitu 35,2 cm kita lihat angka di belakang koma angka 3 jika angka di belakang koma 0 1,2,3,4 nah kita bulatkan ke bawah ya berarti 35,3 cm kita bulatkan ke bawah menjadi 35,3 cm yang ditanyakan berapa selisih panjang buku gambar mereka yang ditanyakan selisih berarti kita kurangi saja selisih panjang buku gambar mereka adalah 35,3 cm ini punya mitah dikurangi panjang buku gambar punya tasya 33,3 cm 35 dikurangi 33 hasilnya 2 cm jadi selisih panjang buku gambar tasya dan mitah yaitu 2 cm 3 cm ingat ya nak jika yang ditanyakan selisih kamu bisa mengurangi bilangan yang banyak dikurangi bilangan yang sedikit kayak gitu ya itu jika yang ditanyakan selisih jika yang ditanyakan jumlah berarti kamu tinggal menambahkan sekarang kita masuk ke contoh ketiga panjang pita Dewi, Santi, dan Dayu berturut-turut 62,5 cm 54,8 cm dan 36,3 cm sebelumnya mereka akan membulatkan panjang pitanya kesatuan terdekat berapa jumlah panjang pitah Dewi, Santi, dan Dayu setelah dibulatkan oke penyelesaiannya kita tulis dulu berarti panjang pitah Dewi ini ya 62,5 cm kita lihat angka di belakang koma angka 5 berarti kita bulatkan ke atas menjadi 63 cm selanjutnya kita lihat panjang pitah Santi sebelum dibulatkan yaitu 54,8 cm kita lihat angka di belakang koma angka 8 berarti kita bulatkan ke atas 54,8 cm menjadi 55 cm selanjutnya kita lihat panjang pitah punya dayu yaitu 36,3 cm kita lihat angka di belakang koma angka 3 karena di belakang koma angka 3 berarti kita bulatkan ke bawah sehingga menjadi 36 cm nah yang ditanyakan adalah berapa jumlah ingat jika yang ditanyakan jumlah berarti kita tinggal menjumlahkan atau menambahkan keseluruhan panjang pitah Dewi Santi dan Dayu kita jumlahkan dulu ya 63 ditambah 55 ditambah 36 nah kita jumlahkan dulu yuk kita hitung bareng-bareng 3 ditambah 5 8 8 ditambah 6 14 masih ingat penjumlahan bersusun ya 14 berarti kita tulis 4 di bawah terus kita simpan 1 di atas lalu kita hitung lagi 1 ditambah 6 7 7 ditambah 5 12 12 ditambah 3 15 ya kita tulis disini jadi jumlah panjang pitah Dewi Santi dan Dayu adalah 154 cm jika yang ditanyakan jumlah kalian tinggal menjumlahkan keseluruhannya ya jika yang ditanyakan selisih tinggal kalian kurangi selanjutnya supaya kalian lebih paham mari kita berlatih soal latihan perhatikan soal latihan berikut ya kamu bisa mengerjakan di buku tulis kalian sebagai bahan latihan soal latihan pertama Mita mempunyai pita merah sepanjang 75,8 cm dan pita biru sepanjang 68,4 cm berapa cm kira-kira panjang seluruh pita Mita setelah dibulatkan ke cm terdekat berarti untuk mengerjakan soal ini kalian bulatkan dulu panjang pita Mita selanjutnya kalian tambahkan atau jumlahkan ya oke selanjutnya soal latihan kedua panjang tongkat A 125,6 cm tongkat B lebih panjang 10 cm dari tongkat A berapa cm kira-kira panjang tongkat B setelah tongkat A dibulatkan ke satuan terdekat yuk kita cermati soal cerita tersebut tongkat A itu panjangnya 125,6 cm terus kita bulatkan dulu hasilnya menjadi berapa nah tongkat B lebih panjang 10 cm nanti tinggal ditambahkan 10 cm maka ketemulah panjang tongkat B yang ditanyakan soal latihan ketiga soal latihan ketiga seutas tali panjangnya 14,7 cm setelah dibulatkan tali tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian berapa kira-kira panjang satu bagian tali tersebut nah untuk soal ini berarti kalian bulatkan dulu panjang talinya setelah itu kalian bagi dengan 3 ya maka nanti bisa ketemu panjang satu bagian tali tersebut nah soal keempat ada sebuah gambar perhatikan gambar di samping berapa jumlah panjang crayon, pensil, dan spidol seluruhnya kamu lihat dulu gambarnya kalian tulis dulu panjangnya setelah itu kalian jumlahkan nanti bisa diketahui jumlah panjang dari crayon, pensil, dan spidol seluruhnya oke anak hebat demikian penjelasan mengenai soal cerita hasil pembulatan pengukuran panjang semoga penjelasan ini dapat kalian pahami dengan baik ya sampai jumpa pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati